Untuk Omega ya, dan kita akan melihat dua pick yang langsung diamankan oleh teman-teman Resurgence. Belum terlihat adanya roamer sih ya. Akai. Akai jungler. Mau Akai jungler, mau Akai roamer juga masih bisa ini. Mau dari si Paramis aja di roamer juga bisa juga. Bisa juga, dan Kak Guraka. Oh, Kak Dita ya? Oh, Kak Dita ya? Oke, berarti Kak Dita bakal taruh di Rome ya harusnya. Setidaknya ada satu hero yang cukup tebal lagi. Yap. Martis lagi. Martis lagi. Kak Dita sempat di respect di game yang pertama, dan sekarang dilepaskan. Akhirnya Kak Dita, no. Yap. Berarti Kak Dita ya, roman. Iya, Benedettanya XP sih harusnya. Tapi last pick dari Smart Omega belum terlihat adanya X-Planer ya, satu hero yang bakal head-to-head bersama dengan Benedetta mungkin dari kemungkinannya. Tapi Masya gak mau kalah dari Cutting Minion, Proxy Minionnya. Cuman kalau nantinya ya, yang kita tahu adalah Masya selama ini jobdesenya adalah lari ke belakang nge-flank nabrakin Maxman lawan. Yap. Cuman Leslie punya Master of Camouflage. Di saat dia masuk dan mencoba untuk menge-tanderclap karena Leslie, tapi Leslie dalam keadaan Master of Camouflage. Eh, lu hilang loh, lu gak bisa di-lock kan. Iya, dan dia punya tactical granat juga ya. Iya, dia punya tactical granat juga. Oke. Oke. Seperti apa nanti hasilnya? Jadi kalian boleh senangol di kolom komen teman-teman. Ini dia pertandingan antara RRs. GPS dan juga Smart Omega. Best of 3 Series. Game pertama dimenangkan oleh RRs. GPS. Apabila mereka berhasil menambahkan game yang kedua, selesai sudah match ketiga. Ini menjadi match point lah ya. Iya. Untuk Resurgence Philippines dan Ilya. Adanya Martis, Benedetta, Faramis, Kadita, dan juga Leslie untuk Resurgence Philippines. Langsung saja ya. Atlas, Cloud, Lilia, dan Masha. Monster yang mana agak ada ituannya lagi. Serem banget gitu ya. Terbang ya. Terbang kayak begitu. Biaraannya seperti apa itu, Lilia? Gak apa-apakan Halloween. Ah, iya betul lagi. Masih masa-masa ya. Oke, cuman sekarang kita liaran dua hero bergerak di area tengah. Dari RRs. GPS dan juga Smart Omega. Melakukan farming sekali dua monster jungle tersebut itu udah expert berarti. Expert. Itu menandakan sudah expert ya farming. Harusnya iya dong. Sekali dua masalahnya. Iya. Ada sekali tiga. Gimana itu? Gak tahu sih. Ditarik ya. Ditarik ya. Sama musuh ditemaniin satu. Tapi udah terlihat adanya sedikit gangguan ya. Nats dengan Benedetta-nya. Udah mengganggu ke arah orange belt. Ampe situ loh si Nats-nya. Hey. Menahan sih. Baru satu menit. Heran. Perfect match and elation. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mengganggu dan juga mendorong mundur beberapa pemain dari RRs. GPS. Yap dan itu pernah terjadi arah bottom lane 1v1 situation dari Kelra dan Kosei. Tapi sejauh ini udah mulai tercicil. Leveling dari Kelra sedikit lebih unggul di atas Kosei mengingat ya kecicil dari Art of Tiffordnya juga lumayan ya. Terlihat Karina tadi numpang lewat bertemu dengan Martis belum mau bersilaturahmi mereka. Masih saling bertatap-tatapan saja Wave Minion pun masih ditunggu nunggu lasir aja. Atau di saat klotnya keluar nongol Mas Rokam New Place. Udah cicil-cicil aja. Emang mainnya tuh disiplin banget ya. Mereka tuh gak yang menggebu-gebu. Betul. Ada pertemuan nih mau nge-poke lah seenggaknya walaupun gak engage ya. Mereka gak itu bukan menjadi poin utamanya gitu. Iya tidak mudah terpancing ya. Tapi nampaknya di arah atas 2v2 yang udah terjadi juga Nuts. Coba untuk mensekirkan satu gold crap. Raison masih bisa mencari hal tersebut tapi di arah sana udah mulai terganggu dengan RRF. Dan ada satu retribution Nuts. Masih mencoba untuk memberikan adanya sedikit efek slow menuju seorang Raison. Tapi Raison masih terlalu thank you untuk bisa ditumbangkan. Yap itu Raisonnya selamat oke. Cuma sekarang untuk Nuts. Nutsnya mau pergi ke arah mana? Ada. Pergerakan dari Atlas yang tahu tapi Nye for a Nye selamat lah. Sudah udah sulit banget nih Nutsnya dikejar. Siapa yang mau ngejar pergerakan di Benedetta kayak begitu. Mobilitasnya tinggi banget loh. Emang tampan ya user Benedetta ini. Selain user Charlesnya suka user Benedetta gitu. Kayak keren gitu nambah empanannya. Ha beneran. Sebenernya kayak keren gitu. Seperti itu. Kalau saya. Dikulan ya tapi. Dicatat ya adik-adikin. Langsung kalian DM dia. Mekanik tinggi. Langsung DM ke awl.ye ya. Kak aku user Benedetta. Kak Rockweb. Menghilang langsung. Sementara tadi Asura Mortal Coil semua dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Tartal nya berhasil diambangkan pula oleh Nuts. Pertempurannya terjadi Lilia memegi karamana diserang lagi ada light di bagian belakang. Dengan masih ada efek dari kealtar yang udah mereka miliki dan juga sudah terkenal efek dari kenokap yang memang dihasilkan. Tapi coba liat Nutsnya. Aksi pembegalan yang hampir saja terjadi. Udah next level gameplay gak sih? Dia langsung bisa motong. Dia nembusin tembok mau backdoor ke arah Lilia dari kill VJ. Ini bener-bener mind blowing banget seperti nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum. Ini dia ya. Iya ini udah bukan cuma sekedar IG kalian yang mendapatkan banyak. Oh ini ya karena poin reward juga bisa dapet nih. Dengan cashback 250 ribu. Ah itu dia teman-teman ya. Kurang HP lagi coba. Hah cash lah makanya. 750 ribu saya juga mau nanti saya mau apply ya. Iya dan perlu diingat HSBC ini. Talent-talent mau ya nge-apply. Nge-apply karena percaya banget HSBC ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah itu teman-teman jadi aman gitu loh. Tidak ada bodong-bodong gelap di sini. Gak ada. Gak ada cuy. Nah itu apa namanya pijol ilegal. Tidak. Beda. 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 Web-web-web-web-web. Wah ilang langsung ya. Gak sempet ada black shoes ya. Padahal ready loh dari black shoes-nya. Minwa ada bottom line. Ada satu blazing duet. Kosei mencoba untuk diberikan damage-nya. Tapi ada satu flicker defensif. Membuat Rico C juga berhasil untuk selamat dari sergapan seorang kelera. Yap. Untuk attack speed di awal-awal seperti ini pasti kalah lah ya. Ini. Cuman yang sulit untuk dikalahkan itu adalah bagaimana ketampanan dan kecantikan. Dan dimiliki oleh headset Logitech. Waduh. Play your way. The Aurora Collection. Parah badan. Ah bu. Mantap lah. Keren dah. He he. Dapet nih satu. Dapet ya. Ini wireless. Wireless. Wah. Iya. Wireless. Wah ini kalau di dalam dunia permobil legend-nya agak sedikit bahaya wireless nih. Apalagi funny wireless. Waduh. Less cable dia. Darat. Tapi ini ada yang gak di darat. Di air. Di air tadi. Dimana ternyata cumi-cumi langsung ditenggelomkan. Bener. Di tangan light. Padahal cumi-cuminya dihantarkan menuju ke habitat aslinya. Iya. Tapi ternyata tadi Atlas pun tidak sanggup untuk bisa masuk ke dalam sebuah pusaran air yang langsung diciptakan. Tapi untuk kali ini Mikonya udah menghadir kembali. Siap untuk melakukan set up kah. Tartonya masih diamankan. Wow. Ada pergerakan dari X-an yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Dan sekarang parto buffnya akan mereka langsung invasi. Tapi Lilia masih menjaga jarang. Dan Ari Gloomnya Atlas lagi dan lagi. Tidak sempur untuk melakukan fatali karena dirinya langsung menghilang dengan salah-salah cepat. Rock wave-nya ada efek knock-up lagi. Mau pergi ke arah mana. Ditarik ke belakang. Tapi Karina yang numpang lewat. Assalamualaikum mau balik. Apakah boleh? Tapi tidak. Hilang. Wah strik banget ya dari Resurgence ini. Apa-apa gak boleh nih. Mau pulang gak boleh. Lu mau dapetin kill juga gak boleh. Bahkan 6-0. Ini bener-bener dominasi kembali terjadi. Bahkan ini lebih garang lagi sih dari Resurgence nih di game yang kedua. Bahkan karena tadi mungkin team fight-nya agak sedikit lebih seimbang karena ada dua Cloud Altar. Sekarang cuma ada satu di tangan dari Exhort. Jadi bentar lagi untuk Leslie udah punya berseker dan jadi sudah. Jadi. Dia punya Wintel Ocar dia punya berseker. Siap dalam fight. Nah nyeker gaming nih masalahnya. Sekali dia nembak. Sekali dia masro kamu flash aja dalam keadaan yang kayak tadi. Lalu lanjutkan dengan ultimate snipe. Bisa kelar kan si Cloud-nya. Ini Wintel Ocar cukup ya untuk movement speed ya. Orang pakai sepatu magic shoes. Kurangin cooldown. Kalau gue pribadi gue lebih suka yang nambah attack speed. Kalau aku rapid boots ya. Lu yang rapid. Biar kabur-kaburan. Apa itu sepatu? Apa itu sepatu? Mungkin dia punya tenaga dalam ya. Bahwa kakinya gak panas gitu. Dia sepertinya emang mengandung dari sniper asli ya. Bagaimana ya. Benar. Karena mungkin sepatu ada jejak-jejak yang bisa didengarkan kan. Iya ada tapak kaki. Ada tapak kaki. Makanya dia lebih memilih untuk tidak menggunakan sepatunya. Light. Di tengah. Akankah menyediakan wahana waterboom lagi. Untuk player dari Omega. Sepertinya iya. Tapi lihat ada satu buah Petrify yang sudah diaktifkan di tangan dari seorang Nuts. Renzio. Coba untuk berlari dengan sprint yang sudah di trigger juga. Ini menjadi informasi pastinya bahwa Renzio tidak ada sprint. Tidak akan menjadi atlet pelari. Tapi Rizen. Lala. Men secure ke arah purple buffnya terlebih dahulu. Satu flicker. Menghindari perfect match yang sudah diaktifkan oleh Mikko. Yap. Ultimation tadi diaktifkan. Jadi ketahuan semuanya aja pergerakan pemain dari Omega. Hanya saja untuk Aline. Lilianya bisa gak diambil selamat. Hampir saja masuk ke dalam jepitan. Nasura yang sudah disiapkan pula oleh Martis. Tapi Alekto Final Blow masih bisa pergi dari arah tersebut. Coba lihat Benedetta-nya. Begitu saja mengobrak apri dan juga membuat konsentrasi ini melikir oleh pemain dari Omega. Sangat-sangat terpecah. Yap. Dan ini dia. Tartool yang ketiga. Sudah ada Code Altar sudah diaktifkan di tangan dari Exord-nya. Membukul mundur pergerakan dari Smart Omega. Agar tidak masuk ke area Tartool. Membuat tidak adanya kontes pula. Ultimate Snipe. Tadi. Membuka juga spot. Dari di mana player-player Omega bersembunyi. Dan bahkan Outer Taret dari bottom lane sudah tidak akan bisa lagi di defense. Ini sudah rontok 3 Outer Taret. Iya loh. Belum ada kill sama sekali untuk Omega. Bahkan Taret dari analisatif tidak tersentuh. Masih aman ya sejauh ini ya. Sulit loh. Kalian juga bisa ini ya teman-teman. Kalian bisa memenangkan juga nih. Hadi-hadi yang sudah kita sediakan. Itu langsung aja kalian ikutin itu ya. Oneispot.ggs.mpl-win. Gas langsung. Nanti disitu semua instruksinya kalian ikutin aja. Mudah-mudahan kalian menjadi satu orang yang sangat-sangat berhubung sekali. Amin. Dan satu golden stuff sudah di secure di tangan Kelra. Ini sudah mulai punya item-item. Tapi ini perbedaan atribut dan gold gap-nya juga membuat sepertinya agak sedikit solid dari Omega. Untuk bisa keep up ya. Dan nuts. Ini benar-benar ngacak banget sih setup dari Omega. Waduh tadi banting apa tuh kagak kelihatan tuh. Kita itu belum ada satu orang pun diberhasil. Langsung dibanting tapi light. Sudah mulai maju hampir saja. Satu orang tadi masuk ke dalam jurus marketing yang milik. Kenapakah kau mau main udah dalam Waterboom yang akan aku sediakan. Tapi tidak. Masalah-salahnya airnya untuk kalian ada di bagian belakang. Mulai maju lagi. Petrify udah mulai connect pula. Hilang sudah atlasnya di bagian belakang light-nya. Mencoba untuk mempekal siapapun tadi yang ingin pulang. Tapi masih gagal. Yap ini ada dua Petrify ya untuk Resurgence. Memastikan kembali dari teman-teman Omega ini tidak akan bisa kemana-mana. Terpaku. Melihat dari kejauhan saja dan direlakan nyawanya lebih lenggut. Dan sekarang menuju ke arah tiga. Inner Taret yang dijawankan secara masing-masing melihat. Satu, tiga, satu. Disiplin webnya taca. Ini sebuah disiplin dan juga sebuah pressure macam apa. Yang dimana ini tiga lane dipus secara bersamaan loh. Ini masih inner Taret. Biasanya kan kalau trail lane push udah sepi Starret. Kita yang akan bersama Lord pula. Ini tidak. Ini tiga loh. Tidak. Ini adalah pelajaran yang bisa kalian ambil ya adik-adik. Makanya fokus gitu. Kalau emang ada tim yang memang bisa memberikan kita ilmu yang banyak. Fokus kita gitu. Kita ambil. Kita praktekkan apakah kita sanggup atau tidak. Endless sudah ada sekarang. Endless ya. Sudah semakin sinergi lagi dengan pasifnya dari True Damage yang akan dikeluarkan. Dan menuju ke arah Lord yang pertama. Sudah mulai di set up dari teman-teman Resurgents. Miko mencoba untuk memunculkan dirinya. Mencari informasi. Sudah semana lagi dari HP bar milik Lord tersebut. Protect match sudah dibuka. Membuka mundur sebenarnya dari Resurgents. Belum ada follow up terlebih lagi. Open a snipe. Respond keberadaan dari sang kill VJ sendiri. Jadi ini membuat mereka jadi akhirnya mundur aja. Karena sepertinya agak sulit melakukan dari konten. Tapi ternyata Karina. Dari seorang Razen ya berhasil untuk ditahan dengan ada sebuah rohkab dan juga Ocean Odity. Wah, wah, wah. Itu tadi ke altarnya kan langsung jaktifin. Ini Karina yang benar-benar sangat berani sekali. Namun udah ada Fatalink dan juga Blazing Guard yang memang dihasilkan. Dikeluarkan, dijepit. Tapi untungnya masih bisa pergi. Tapi di tengah Wave Minionnya bisa dihilangkan. Dan mereka bisa mendapatkan lagi karena satu ini nertarik. Wah, itu emang udah tahu ya. Mungkin ini Karina bakal berani banget untuk maju. Terus kena adanya satu buah Breath of the Ocean pula. Betul. Yang akhirnya membuat dia tidak bisa masuk ke area lore tersebut. Dan damage deal-nya. Justru diam-diam nuts. Ini 68 ribu. Dua kali lipat dari Niko. Lagi kan? Dari tadi masalahnya. Dua kali lipat? Aksif banget. Itu dia XP loh. Iya, dia XP. Dia XP tapi mainnya main roamer gitu loh. Diga land dia makan semuanya. Dia XP main roamer. Damage kayak goat land. Iya. Hey. Hey. Apa sebenarnya anda ini? Nggak. Orang dong. Iya sih. Makan apa ya dia? Player jenis apa ini dia masalahnya? Pusing. Sulit banget. Damagenya dua kali lipat. Tapi Kelra sekarang sudah punya satu. Malefic Roar. Ayak to find the block. Coba lihat udah sampai sana aja tuh nuts-nya. Numpang lewat. Langsung pergi lagi. Ada battle mirror. Imas mencoba untuk ke depan. Mencoba untuk mengejar lagi. Karadarinaz tapi masih gagal. Renzio ingin maju. Tapi seperti yang gue bilang tadi. Master of Camouflage. Dan itu bakal bisa menghilangin end block yang dia miliki. Iya. Itu dia. Jadi nggak kelihatan ya kan. Nggak kelihatan. Sampai masuk rumput gitu kan. MN bisa hilang. Aduh VOD lagi tuh. Waduh. Blade of Despair udah hampir selesai dari Kosei. Dengan Leslie-nya. Tanpa adanya sepatu sama sekali. Dan nuts. Emang cukup memiliki damage yang besar ya. Dia punya Hunter Strike plus adanya satu buah Blood Last Axe. Ada Left Teal pula. Dia juga sustain. Dia punya Oracle plus juga Dominance of Ice. Wah bahaya banget sih. Nah lantai dulu tuh. Orang cimpai nuts-nya nyari dulu. Lihat dulu ya kejauhan. Gue ngebegal ya. Gue cari dulu. Gue ngeflank dulu. Santai dulu. Nars melihat dulu. Ngedess-gedess. Lihat kenapa dia ngegede-gede-gede. Mulai maju ke depan. Tapi ada Atlas. Langsung dikemit begitu saja. Akankah dibantik. Tidak performance ke bagian belakang. Mundur lagi. Dua player yang dimiliki. Nole. Rats GPX. Wah ini cuman keretakan-keretakan sabel aja loh. Nggak mau di teamfightin gitu. Nggak mau di-engage lagi. Cuman yaudah. Ngepok lagi. Ngeband-nya depan mata. Iya. Kayak bikin. Ayo-ayo. Apa ya. Ayo bantik-atik gitu. Ditantang gitu loh ibaratnya. Tapi dari Smart Omega juga begitu smart ya. Mereka tidak meladini hal tersebut. Mereka mundur terlebih dahulu. Untuk nantinya akan bisa memanfaatkan satu buah atau dua buah kesalahan yang akan dilakukan. Karena sekarang Omega masih mencari kelah nih untuk bisa menyusul ke tertinggalannya. 8.900. Gap. Gap ya sangat jauh. Tuset dah tadi damage-nya tuh. Hih. Hih. Kan itu Masya kayak berapa. Eh apaan tuh. Gaget. Wah BOD udah jadi. BOD udah jadi. Ya ayo terakhirnya mau jadi apa. Aku bahkan kalau gak. Malepic gak sih. Aku kalau main itu kalau yang gak pakai sepatu. Scarlet Master memanfaatkan sebaik di juain terakhirnya. Malepic. Jarak. Lebih ke Scarlet. Ntar mau nambah text speed aja gitu. Mau nambah text speed ada ke musikalnya. Karena kan interaksi udah ada juga gak gitu. Yaudah jahat-jahat kalian dah. Dan ini pun dimana ada perfect match sudah diaktifkan. Tertarik lagi dengan Shadow Stamped Reason. Berhasil untuk dihilangkan. Kamasih bisa menurut kera belakang dengan Death of Blood. Masih sudah utama 172 kera belakang Razen. Satu hit terakhir lagi. Tapi ada satu aksi backdoor yang sangat baik dari Nutsnya. Dan bahkan Miko berhasil dihilangkan. Tiga player menghilang dari Omega. Dan double kill di secure di tangan Kosei. Dan sengisah Renzio sendirian gak punya lagi HP bar yang banyak. Membuat dia harus terbirit-birit lari untuk pulang kera basenya. Karena tidak ada lagi defensif untuk Omega dan Lord. Akan menjadi gratis untuk Resurgence. Tapi enggak kah? Bakal one strike push? One strike? Enggak simp artisnya dibiarin aja itu sendirian tuh ke Lord tuh. Mereka yang mencoba untuk one strike push. Ataupun kalau tidak. Ya mereka masih tetap bisa mendapatkan satu dektare di area tengah. Sekarang ada Atlas mencoba untuk maju ke bagian depan. Mereka masih pede dengan adanya ke Altar. Yang memang bisa jadi papan-papan pun. Alex of final blow. Ada Lili yang mencoba untuk mengejar. Konsei dikeluarkan pula. Exxonnya pergi. Wuh banyak banget tuh orb-orb yang didapatkan. Sengaja banget ya. Ya deh oke. Ternyata Lord berhasil untuk diamankan secara solo YOLO. Dari irat di sana. Dan empat player dari Resurgence mencoba untuk yaudah kita kandangin aja. Mereka juga tahu kayaknya gak bakal langsung nge-engage ke arah basenya. Menunggu Lord yang akan berjalan nantinya di arah tengah harusnya. Magic Sentry. Udah terbuka keberadaan dari Resurgence tapi 12.800. Beda aja. 15.1 loh. Ini susah banget sih. Dan Lord bener aja berjalan di arah tengah. Akan coba di Giring. Di Kawal. Bersamaan dengan adanya empat player tersebut. Dan ada Kosei yang coba untuk menjalankan wave atas. Oke. Sekarang Lordnya bergerak di tengah. Di bawah West Wingate masuk. Di atas udah bertambung juga. Nutsnya. Coba lihat. Oh dia ngedace kesini dulu baru Alec terpain. Pintar banget. Walaupun Lordnya kali ini masih berhasil. Dihadang oleh beberapa menolaknya. Hanya saja. Kosei berhasil menarik pula. Masya hampir aja masuk ke dalam kerumunan pemain dari RSGP. Dan mereka masih gagal. Dan masih bisa defense ya. Walaupun harus ditukar dengan adanya satu base target di arah top lane. Tiga base target yang sudah tidak ada. Bakal coba untuk menjadi satu lagi kesempatan dari Resurgence. Melakukan adanya pressure demi pressure. Dan base pula. Base utama ini udah tersisa setengah lagi. Mencoba menunggu waktu untuk dirigen terlebih dahulu. Tak sabar dulu defense lagi. Karena ini kalau Omega kehilangan game ini. Sudah dipastikan mereka harus. Babay. Terhenti langkahnya di MPLA. Harus langsung selesai. Tidak ada kesempatan kedua lagi. Ya menunggu season selanjutnya. Iya. Tahun depan. Tahun depan. Bukan season yang kalah justru. Setiap tahun kan. Setiap tahun. Bukan perusahaan. Masih tetap usaha aja. Season change tapi perasaan tidak berubah. Waduh. Tapi dari Killvijs juga udah gak secure ini. Kombo panas dingin. Kombo panas dingin. Ice queen one, glowing one. Kalau kami bilang kombo anjeng-anjeng. Enggak usah ya kombo panas dingin. Iya panas dingin. Eh. Ada satu tuh. Saya sih takut ya kalau ada BDD. Eh BDD. Kadita. Rumputan itu tidak ada yang aman gitu loh. Gue iya. Tapi hiru-hiru yang dirumput gitu ya. Si Yudora, Pale, Kadita males. Kau juga. Males. Males memang. Kagetin gitu ya. Bersih itu apalagi kayak hero-hero lemah seperti kita kan. Kita. Lu kan mid kan. Imit kan biasa match-match kan lemah-lemah juga tuh ya. Saya maks-match misalnya. Lemah juga. Hero-hero ringki ya. Kiri ringki. Rapuh ya kita rapuh. Frejail. Frejail rapuh banget. Amma eka. Kayak curhat ya sesungguhnya ya. Di balik Papulong yang ucar dia ternyata fragile. Sangat. Sangat. Oh. Seperti itu. Kelra. Badal on fire. Iya. Badal on fire. Plus dia punya. Mungkin nantinya. Pastikan dari attack speed kan nambah. Dan magic damage yang keluar. Mungkin nantinya bisa ngedenay win of nature pula. Kan masuk damage. Iya masuk damage. Kapan gue ngeliat terakhir. Udah apa banget ya. Wey. Dihantarkan menuju ke water boom. Dan menghilang pula Renzio. Ingin masuk ke bagian dalam. Numpang lewat. Samleiko mengejar lagi. Karakose ya. Tapi Kose selagi punya master wakame plus. Akan sangat-sangat sulit sekali. Ini mengejar dan bener aja. Itu yang udah kita sebutkan dari tadi. Dia masih stay di bagian belakang. Renzio masih mencoba untuk ngelok lagi. Karena Leslie-nya. Karena. Di mata Renzio. Hanya ada Leslie seorang kiri. Nah itu dia. Taktikal granat. Mencoba untuk mengusir lagi. Tapi sedikit HP yang tersisa di area lot. Dan hilang. Sudara mereka siang untuk melakukan T5. Leslie-nya dibagian belakang. Satu player berhasil dirubuhkan. Seperti yang dari RSGP. Namun. Di area yang berbeda. Gap like. Berhasil didapatkan pulang oleh Martis. Martis. Dan juga sekali di nutsnya. Kabur lagi. Dan masih bisa selamat. Itu tadi The Immortal ya. Dari iratnya. Kalau misalnya ada The Immortal. Dia berhasil dihilangkan. Tapi. Ada sebuah damage ultimate snap. Yang berhasil untuk dihalangi juga ya. Di tubuh dari Renzio. Kalau gak dia tumbang. Iya. Dan ini dia. Lord yang berjalan. Lord yang sudah evolve. Pastinya akan melakukan adanya sedikit dobrakan. Kembali. Miko mencoba untuk memberikan adanya sedikit. Ini siasin tapi sepersisnya sungguh sulit. Di mana Dr. Vanoblo. Mencoba untuk mengacak-acakan ini di belakang dari Omega. Dan bahkan base-nya akan mencoba untuk menjadi objektif selanjutnya. Di tangan Resurgence VH. Bahkan dilihat. Tidak akan ada lagi bisa. Defensive Ability dari Omega. 2-0 di Secure Resurgence Philippines. Satu langkah yang sangat-sangat gak jelas. Job case yang... Sin Fereng. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. BicaraEh. Terima kasih sudah menonton. Bye – selamat menonton. Terima kasih.